Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas masalah keuangan lagi. Dan disini saya akan membahas masalah yang terjadi di anak usia 20-25 tahun. Dan ini ada 3 masalah keuangan paling utama, apa saja selain satu ini. Intro Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentor. Baik, masalah keuangan yang sering dihadapi oleh orang usia 20-25 tahun adalah Pertama, gaya hidup elit ternyata keuangan sulit. Kacau, zaman sekarang ini kalau tidak kelihatan keren, Pasti dinyinyirin, pasti dikibahin gitu ya. Banyak anak-anak muda lebih baik saya duit habis, tapi punya teman banyak. Itu prinsip anak sekarang. Padahal dia tidak sadar bahwa suatu hari nanti teman-teman itu akan pergi dengan sendirinya ketika Duit lu sudah habis. Ya kan? Jadi solusinya ya nggak apa-apa lah, sesekali nongkrong. Tapi bergayalah sesuai isi dompet. Kalau penghasilan 3 juta, 4 juta ya, jangan nongkrong di tempat cafe yang satu kali makan Habis 100 ribu, 200 ribu. Ya kan? Nanti Anda pergi ke cafe yang lebih murah sesekali lah, seminggu sekali. Jangan setiap hari. Ya kan? Akhirnya gaya hidup elit keuangan sulit ya. Catat itu di menit keberapa kata-kata saya ini yang merasa ya. Oke? Yang kedua adalah impulsif dan konsumtif. Jadi zaman sekarang banyak orang tergiur dengan diskon. Yang tanpa disadari, orang-orang tersebut menjadi impulsif dan konsumtif dalam berbelanja. Belanja sesuatu yang nggak perlu. Dan khususnya orang-orang usia 20 tahun sampai 25. Terutama yang cewek itu. Cewek itu setiap hari lihat marketplace, lihat mana diskon murah, diskon murah. Apalagi setiap hari di target engagement-nya, di promosok barang-barang yang Anda cari. Dan akhirnya salah solusi barang yang kamu butuhkan. Bukan yang diskonnya tinggi gitu loh. Karena diskon tinggi itu kan kadang-kadang cuma trik marketing ya. Supaya barangnya terlihat menarik dan murah. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Nah oleh sebab itu, hati-hati. Ini jebakan ya keuangan orang-orang usia 20 sampai 25. Dan yang ketiga adalah tidak pernah menabung. Nah ini masalahnya. Makanya banyak orang usia 20 sampai 25 itu ketika Anda punya lebih uang, Anda punya pekerjaan, Anda memang harusnya bersyukur. Sekarang pegang duit sendiri. Tapi masalahnya Anda selain nggak menabung, apalagi mengembangkan dana dan aset Anda. Nah akhirnya penghasilan kecil menjadi tameng alasan bagi anak muda sekarang untuk tidak menabung. Pak penghasilan saya kurang. Anda mau dikasih gaji 4 juta kurang, 5 juta kurang. 10 juta pun tetap kurang. Kenapa? Karena itu alasannya tidak menabung. Nah kenapa Anda tidak mau menabung? Cek video-video saya sebelumnya. Ya kan? Cara ngelola uang, cara masalah uang. Banyak kali video-video saya yang bahas masalah ini. Itu masalah mindset. Anda mentalnya menyisakan, bukan menyisihkan. Kalau Anda menyisihkan, begitu ada gaji masuk, penghasilan masuk, keuntungan masuk, langsung disisihkan, ditabung. Menabung saham, properti, emas, bla 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 dan sebagainya. Tapi Anda tidak gitu loh. Anda langsung belanja ini, beli ini, ngafe ini, nongkrong sini, nonton ini. Akhirnya habis gitu loh. Jadi berapa banyak pun uangnya pasti akan habis. Padahal semisal gaji Anda kalau 3 juta, Anda masih bisa menyisihkan 30 persen. 1 juta 1 bulan. Maka nih saya, waktu Anda usia 30, 35 tahun, hidup Anda itu akan jauh lebih enak. Karena Anda punya dana darurat, Anda punya saving yang luar biasa. Dan solusinya coba untuk mengurangi pengeluaran untuk yang tidak penting. Dan cobalah menabung sedikit demi sedikit. Tonton video saya 3 cara menabung yang benar, yang sudah ditonton 5 juta view lebih. Video itu terus naik sampai sekarang. Karena baru sadar ketika setiap orang tidak bisa menabung dan tidak bisa mengembangkan dananya. Demikian video kali ini saya buat. Semoga permasalahan Anda bisa selesai. Dan jangan remehkan kalau saat ini Anda punya penghasilan. Bersyukurlah Anda saat ini punya pekerjaan, punya bisnis yang sustain. Sangat bersyukur. Tapi hati-hati kalau suatu hari tiba-tiba ada masalah apa, kita masih punya dana darurat untuk saving hidup kita ke depan. Jangan lupa like-nya. And always, salam hebat, luar biasa. Ncil. Terima kasih. Terima kasih.